Intro Baik, terima kasih saudara masih bersama kita dalam Sapa Redaksi On Pak Agus, jadi kalau menyambung tadi terkaitan dengan muatan-muatan atau konten-konten lokal yang memang sebetulnya kan dibuat oleh lokal kemudian materinya atau permasalahan atau hal informasi yang diangkat adalah lokal jadi pengertiannya gitu kan Pak ya ya ini kalau sepandangan dari ketua KPID selama ini program-program atau konten-konten yang sudah dibuat oleh lembaga penjaraan baik televisi maupun radio itu apa Pak, selama ini sudah baik atau seperti apa apa yang kalau berkaitan dengan konten lokal oleh lembaga penyiaran khususnya SSJ jadi teman-teman TV yang nasional yang berjaringan di Bali seperti itulah katakan itu sesungguhnya memang sedang terus kita evaluasi dan sejak kami dilantik kami lakukan pendekatan-pendekatan dan kami evaluasi lakukan pengecekan, pengawasan kira-kira betul gak ini memang konten lokal satu dari temuan-temuan yang kita lakukan pertama memang ada beberapa konten-konten lokal yang sesungguhnya tidak dibuat di Bali tapi mungkin dibuat di luar atau mungkin melibatkan tenaga SDM dari luar sehingga kita melakukan pendekatan dengan teman-teman penanggung jawab SSJ di pusat tolong dong kalau yang ada begini diberikan kepada lokal masyarakat lokal banyak sekali loh yang potensinya bagus kemudian apalagi ini bisa mampu mendukung perekonomian bahkan di kondisi pandemi seperti ini dan mereka komit sekali jadi ini luar biasa dan bahkan ada beberapa konten lokal yang memang melakukan subleh bahasa jadi peralihan bahasa dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa Bali dan itu ada komitmen dari beberapa LP yang saya lihat Pak nanti kita akan bekerjasama dengan lembaga penyuluh bahasa Bali misalnya oke bagus kemudian nanti akan bekerjasama dengan majelis desa adat untuk mengangkat tokoh-tokohnya jadi ini semua merasa dilibatkan dan itu memang itu yang kita dorong jangan sampai nanti ketika ada persoalan menyangkut konten lokal baru KPID dicari diminta pertanggung jawaban padahal itu kan tidak betul makanya dari awal kita coba aja ini nah selain kita memberikan pengawasan pembinaan bahkan kadang-kadang mungkin kalau perlu teguran karena memang kewenangan kami ada di situ tentu kami suatu saat harus memberikan penghargaan juga kepada teman-teman TV dan radio yang memang bagus isi siarannya kemudian bisa memberikan motivasi kepada masyarakat mengangkat potensi lokal itu patut diberikan penghargaan jadi ada punishment dan ada reward seperti itu nah bentuk reward ini tentu berupa penghargaan yang kami nanti akan gelar berupa acara anugerah penyiaran Bali 2021 dan mudah-mudahan di acara ini nanti kita akan berikan teman-teman TV yang konsisten untuk menyiarkan konten-konten yang sifatnya positif dan itu sudah kami programkan dan dalam waktu dekat kita akan lakukan pengumuman oke jadi anugerah penyiaran Bali tahun 2021 mungkin ke Bu Yudi bisa bantu ininya apa Bu? isinya apa Bu? mekanismenya seperti apa Bu? APB Bali 2021 sebelum ke APB mungkin saya tambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus seperti yang dikatakan beliau bahwa kewenangan KPI itu adalah pertama menyusun peraturan menetapkan peraturan dan standar program siaran kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya dan finalnya adalah jika ada pelanggaran kami mengeluarkan saksi kan seperti itu saksi kan jadi itu tetapi sangat tidak adil kalau kita berbicara hanya yang jeleknya saja melanggar sanksi tetapi bagaimana dengan isi siaran yang bagus yang mendidik yang berkualitas apakah kita tidak berikan penghargaan atau apresiasi ya kan jadi jika berbicara keseimbangan jadi kita harus seimbang disini kan jadi ada punishment ada juga reward anugerah penyiaran bari 2021 merupakan salah satu wujud bentuk apresiasi kita terhadap lembaga penyiaran TV dan radio yang telah menyajikan siaran-siaran yang berkualitas dan juga bisa mencerdaskan masyarakat jadi akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021 itu liputannya live di Uksir Arnawal ya seperti itu 26 November ini ininya apa aja bu kategori yang yang akan diberikan untuk kategorinya sendiri jadi totalnya itu ada 12 kategori yang pertama radio ada 5 kategori kemudian televisi ada 6 kategori dan ada 1 kategori khusus yaitu lifetime achievement jadi ini penghargaan khusus bagi insan penyiaran baik TV maupun radio yang selama hidupnya telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan industri penyiaran seperti itu ini melibatkan siapa bu juri-jurinya atau bagaimana juri-juri dari independen semua jadi kami tidak ada mengintervensi disini jadi semua murni dari independen dari seniman dari akademisi jadi dari pengamat penyiaran seperti itu iya juri-jurinya independen sekali untuk profesional tadi ya profesional apa yang ingin disampaikan untuk APW? ya berkaitan dengan anugerah penyiaran Bali ini tentu kita memang harus mengapresiasi karena dari laporan yang kita terima anggaplah 100% siaran yang ada paling hanya 10% yang sebetulnya mungkin melanggar atau mungkin tidak sesuai dengan P3 SPS tapi kan 90% itu siaranya bagus fungsinya mendidik hiburan kontrol sosial kenapa kita hanya bicara soal yang kecil saja padahal ada hal-hal yang besar yang sangat menginspirasi yang sangat membuat masyarakat termotivasi inilah yang perlu kita berikan penghargaan dan apresiasi jadi jangan sampai nanti mereka yang sudah bekerja baik malah nanti merasa putus asa sehingga tidak ada penghargaan walaupun penghargaan itu mungkin berupa sertifika berupa piagam dan juga piala tapi untuk mampu membangkitkan kreativitas mereka semangat semangat dan saya lihat Mas Dipi kan berapa kali meraih penghargaan ya termasuk Mas Tumpah ya mudah-mudahan tahun ini bisa ya artinya gini dengan dapat penghargaan itu harus lebih baik jadinya jangan sampai nanti dapat penghargaan setelah itu ya biasa-biasa saja karena kan kadang-kadang mohon maaf juga secara ekonomi kan rating itu berhitung juga oh ini acara bagus penghargaan bagus ya berkaitan dengan ekonomi juga nah kemudian kalau kita keterkaitan atau peran dari pemerintah daerah pemerintah provinsi Bali terhadap perkembangan penyiaran di Bali seperti apa nih selamanya ya kalau peran Pemprov Bali pasti luar biasa ya karena kita lihat ini saat ini memang konsen dari Pemprov Bali adalah mengangkat tentang kearipan dan budaya lokal kemudian kita tahu bagaimana Bali yang sangat kaya dengan kearipan lokal mestinya kita imbangi dengan dunia penyiaran yang mampu juga mengangkat tentang itu jadi kita bersinergi tidak saja bersinergi dari sisi anggaran dan sebagainya tapi visinya itu yang kita harus wujudkan bersama kan teman-teman TV lembaga penyiaran radio kan ada di Bali kita hidup di wilayah Bali mari kita bersama-sama bersama pemerintah Bali untuk mewujudkan Bali yang lebih baik menuju Bali era baru itu jadi kalau kita berbicara dari sisi penyiaran kontribusi kita ya disitu di dunia penyiaran itu jadi dengan cara bagaimana menyampaikan informasi informasi yang bisa menjadi tuntunan menjadi pedoman bagi masyarakat bukan informasi yang malah membuat situasi tidak baik saya ke Bu Yudi Bu Yudi apa yang ingin disampaikan kepada mungkin lembaga penyiaran dan juga masyarakat terkait dengan anugrah penyiaran Bali tahun 2021 ini apa harapan atau apa yang ingin disampaikan kepada mas baik anugrah penyiaran Bali ini tentunya harapan kami dengan terselenggaranya acara itu semakin dapat memberikan motivasi atau menumbuhkan spirit lagi yang lebih lagi kepada lembaga penyiaran atau mungkin bisa dikatakan sebagai stimulasi menstimulasi semakin diproduksinya konten-konten lokal tentunya dan tentu saja seluruh kategori dari 12 kategori 11 maaf di luar lifetime achievement itu kita akan konsentrasi untuk lokalnya jadi kita utamakan yang berbau lokal itu yang akan kita jadikan referensikan sebagai juara seperti itu tentunya jadi mungkin ada seperti contoh mungkin kategori program acara berita selama itu beritanya tentang lokal Bali itu menjadi nominator kuat untuk menjadi pemenang seperti itu mudah-mudahan sukses nanti ya Bu penyelenggaran tanggal 26 November tahun 2021 baik nah terakhir Pak Ketua Pak Agus Astappe apa harapan dari KPID mendatang Pak terkait dengan dunia penyiaran kemudian juga sinergi lembaga penyiaran pemerintah masyarakat apa Pak ingin sampaikan silahkan harapan kami KPID mari dijadikan mitra bersama baik oleh masyarakat maupun lembaga penyiaran jangan jadikan KPID sebagai musuh atau mungkin lawan bahkan pengawas yang kayaknya berhadapan-hadapan jadi lembaga penyiaran ini mari yuk sama-sama kalau misalnya ada yang bisa dikomunikasikan komunikasikan kemudian kami tetap mengandut asas keluargaan kalau memang bisa dikomunikasikan komunikasikan kita tidak bisa hanya semata bicara soal regulasi tapi mari kita menjaga Bali ini tetap kondusif dan harmonis itu saja inginan kami dari KPID kepada dunia penyiaran dan partisipasi masyarakat kami tetap minta untuk mari kita bantu untuk melakukan pengawasan terhadap siaran ini baik luar biasa semoga harapan-harapan kemudian ini sosialisasi atau penyampaian ini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari masyarakat ya terima kasih Pak Agus Asape terima kasih UDR Tini atas waktunya bersama Kompas TV dalam Sapa Redaksi On Location pada kesempatan kali ini selagi selamat dan terima kasih banyak selamat berjuang Pak bersama dengan lembaga penyiaran untuk memajukan penyiaran Bali dan kesuksesan untuk semua salam kami untuk seluruh komisioner terima kasih salam selalu baik saudara demikian perbincangan kami bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali terkait kiprah mereka dalam kemurusan yang baru tentunya banyak harapan-harapan dan sudah mulai dilakukan bahwa tentunya tujuan utamanya adalah untuk memberikan porsi penyiaran Bali yang baik penyiaran Bali yang bertanggung jawab dan memiliki kearifan lokal yang kuat akhirnya memang Bali terutama tentang kearifan lokalnya mendapatkan tempat atau porsi yang sejajar juga dengan materi-materi atau konten-konten informasi di luar Bali baik saudara demikian tadi perbincangan kami dalam Sapa Redaksi On Location bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali nah mudah-mudahan ke depan penyiaran lembaga penyiaran dan penyiaran di Bali terlebih menjadi lebih baik kemudian sesuai dengan keinginan untuk kearifan lokal menjadi bagian yang tidak ditinggalkan dan tentunya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan baik ekonomi teknologi dan apapun itu yang sifatnya positif untuk membangun Bali terima kasih atas bersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location kali ini sampai jumpa lagi dalam episode-episode kami selanjutnya salam sehat dan salam tangguh jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan terima kasih Om Santi 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 Om 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 subscribe K Zap Zap Da Like Ik Mi Map Terima kasih.